Intro Berapa sih kalori dalam hidangan lezat lebaran? Pasalnya, kebutuhan kalori perempuan dewasa coba berkisar 1500-2500 kilokalori perharinya. Dan, kebutuhan kalori pria dewasa hanya 2000-3000 kilokalori perharinya. Lebih dari itu, asupan lebaran sebabkan berat badan naik dan masalah kesehatan. Terlebih, jika kita kurang gerak dan kurang air putih. Rupanya, kue lebaran aja punya kalori yang tinggi lho. 3 butir nastar mengandung 140 kilokalori. Sama energinya dengan makan 1 porsi nasi. 1 butir castengels mengandung 20,3 kilokalori. 1 butir kue putri salju mengandung 22,5 kilokalori. 1 kue lidah kucing mengandung 18 kilokalori. 1 coklat 20 gram mengandung 131 kilokalori. Dan, bisa bertambah jika gula yang dipakai dalam jumlah banyak. Sementara itu, 1 gelas minuman bersoda mengandung 300 kilokalori. Dan, 1 gelas es buah 200 ml mengandung setidaknya 183 kilokalori. Sementara itu, santan membuat kalori hidangan lebaran melonjak drastis. 1 porsi daging ayam saja mengandung 200 kilokalori. Tetapi, kalori ayam opor dengan kuahnya naik jadi 700 kilokalori. Sementara itu, sepotong rendang mengandung 897 kilokalori. Ayo, jaga asupanmu dan tetap sehat ya! Selamat berlebaran! Terima kasih telah menonton!